Klasifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga untuk melegalkan seorang dukun atau ahli supranatural. Karena di dalam kampus besar Bahasa Indonesia ini, pemahaman tentang dukun itu penjabarannya ada 12 klasifikasi. Ada dukun berangat, dukun urut, dukun patah, dukun terawang, dukun cenayang, ada dukun santet, Dukunnya macam-macam dukun, termasuk dukun-dukun alternatif ini, pengobatan alternatif. Profesi satu turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terlepas dari Islam Dinullah atau Islam Kejawen atau Islam apalah gitu. Atau memang mungkin ada agama-agama lainnya, profesinya sebagai dukun kan gitu. Karena Marcel ini, Marcel Adival ini menjeneralisir. Menjeneralisir sampai ke tingkat bawah bahwa dukun itu cabul dan penipu. Hingga saat ini banyak orang-orang yang berprofesi sebagai dukun, terlepas dari dukun santet atau apa ya. Ini dukun urut, dukun terawang, dukun apa kan ada tuh. Saya bukan orang bodoh. Semua statement yang saya keluarkan bisa saya bertanggung jawabkan. Makanya memang saya vokal, vokal kalau berbicara. Kalau memang, ya silahkan gue sampe yang jelasin lah kalau itu. Oke. Jadi begini ya semuanya, pemirsa. Jadi yang beliau sampaikan kemarin, kita kenapa pengen dikonfronter waktu di Atah Halilintar, biar ada benang merah ini biar tahu lah, biar bisa tegak lagi benang pusatnya. Memaknai dukun kan secara kita juga ambil dari secara literasi sejarah di Muswantara. Bahkan salah satu cicit daripada Sunan Bunang, yaitu Radenja Kaumbaran, itu menjadi ikon di Desa Gresik namanya Desa Dukun. Jadi kalau dari secara kamus bahasa, kita ulangi lagi bahwa tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu, itu kata dukun oleh Thomas Bowerly itu dimananya sebagai pengobat dan saintis. Ada saintisnya ya, pengobat dan saintis. Lalu sejak tahun 1900-an, sejak adanya politik etis Belanda, politik balas budi setelah kapan paksa, setelah pasca perang di Ponegoro, para perempuan dulu kiai-kiai suwuk segala macam itu orang Jawa manggilnya kiai dukun biasa. Di kampung-kampung di Jawa itu kalau kiai yang nyuwuk, kiai yang bisa nyup-nyup dipanggil kiai dukun. Itu udah jadi budaya, udah lumrah gitu. Kita juga nggak tersinggung walaupun orang Wahhabi juga memanggil kita kiai dukun. Memang secara sejarah itu memang ada. Sampai 1900, kata dukun itu dipersempir tanahnya, bahkan dipeyorasi, diperginakan sebagai dalam tanda kutip hanya unsur klendik. Mereka mengatakan ahli pengobatan ya dukun. Bahkan dicatat dalam kamus itu di Inggris Melayu. Tabib. Tabib, seksionalnya seperti kiai dan ulama. Banyak pemahaman orang-orang ini yang tidak mengerti tentang apa yang dimaksud dengan dukun sampai... Guldoser aja saya tabrak. NgNot My father, it's course. I can do subscribe. I got there. I will. Bye. 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 Ini time.